Hai Sobat Gamers, pada video kali ini saya akan berbagi guide skill, kombo, dan stats yang digunakan untuk kelas Archer, baik ituin talker atau sharpshooter. Guide skill Archer ini berdasarkan top ranking PvP dan PvE dari Beast Invasion, yang dikombinasikan menjadi build yang terbaik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Windtalker merupakan kelas yang berfokus pada hit and run. Skill utama yang wajib diambil pertama adalah Stormwalker, karena jika kamu mengambil skill ini, maka kamu dapat mengambil skill lanjutannya di Windtalker. Selanjutnya, Hurrican yang merupakan skill damage utama kamu. Hurrican juga mampu memberikan debuff slow kepada lawan. Urutan dan jumlah skill yang harus diambil terbagi menjadi PvP dan PvE. Untuk PvP-nya adalah Rain of Arrow sebanyak 5 Rain of Arrow pasif sebanyak 1 Rapid Strike sebanyak 5 Rapid Strike pasif sebanyak 1 Stormwalker sebanyak 10 Stormwalker pasif sebanyak 5 Stormwalker lanjutan sebanyak 10 Stormwalker lanjutan pasif sebanyak 5 Hurrican sebanyak 5 Hurrican sebanyak 5 Hurrican pasif sebanyak 1 Untuk PvE-nya adalah Rain of Arrow sebanyak 5 Rain of Arrow pasif sebanyak 1 Multi Shot sebanyak 5 Multi Shot pasif sebanyak 1 Stormwalker sebanyak 10 Stormwalker pasif sebanyak 5 Stormwalker lanjutan sebanyak 10 Stormwalker lanjutan pasif sebanyak 5 Hurrican sebanyak 5 Dan Hurrican pasif sebanyak 1 Untuk opsionalnya yaitu Airborne Arrow sebanyak 5 Armor Breaker sebanyak 5 Berikut ini adalah Full Build Skill PvP dan PvE Untuk kelas Vintalker Untuk combo skill PvP-nya dimulai dari Skill Stormwalker Kemudian Hurricane Kemudian Rapid Strike Dan diakhiri oleh skill Rain of Arrow Untuk combo skill PvE-nya dimulai dari Skill Stormwalker Kemudian Hurricane Kemudian Rain of Arrow Dan diakhiri oleh skill Multi Shot Untuk status yang wajib ditingkatkan adalah Attack Speed Critical True Damage Lifesteal Dan Damage Reduction Semua status ini bisa kamu dapatkan di Runes Sharpshooter Merupakan kelas yang berfokus pada combo skill Kelas ini cukup sulit untuk dimainkan Karena perlu menguasai combo terlebih dahulu Untuk dapat menghasilkan damage yang terbaik Skill utama yang wajib diambil pertama adalah Power Shot Karena jika kamu mengambil skill ini Maka kamu dapat mengambil skill lanjutannya di Sharpshooter Selanjutnya Arrow Storm Yang mampu membuat lawan terkena knock up Dan memberi damage yang sangat tinggi Urutan dan jumlah skill yang harus diambil Terbagi menjadi PvP dan PvE Untuk PvP-nya adalah Power Shot sebanyak 10 Rapid Strike sebanyak 5 Rapid Strike Passive sebanyak 1 Stormwalker sebanyak 10 Stormwalker pasif sebanyak 5 Power Shot lanjutan sebanyak 5 Arrow Storm sebanyak 10 Dan Arrow Storm pasif sebanyak 5 Untuk PvE-nya adalah Rain of Arrow sebanyak 10 Rain of Arrow pasif sebanyak 1 Power Shot sebanyak 10 Stormwalker sebanyak 10 Power Shot lanjutan sebanyak 5 Power Shot lanjutan pasif sebanyak 5 Arrow Storm sebanyak 10 Dan Arrow Storm pasif sebanyak 5 Untuk opsionalnya yaitu Airborne Arrow sebanyak 5 Armor Breaker sebanyak 5 Berikut ini adalah Full Build Skill PvP dan PvE Untuk kelas Sharpshooter Kombo skill PvP-nya dimulai dari Skill Stormwalker kemudian Rapid Strike Kemudian Arrow Storm dan diakhiri oleh skill Power Shot Untuk combo skill PvE-nya dimulai dari Skill Stormwalker kemudian Rain of Arrow kemudian Arrow Storm kemudian diakhiri oleh skill Power Shot Untuk status yang wajib ditingkatkan sama seperti wind talker yaitu attack speed, critical, true damage, lifesteal, dan damage reduction Semua status ini bisa kamu dapatkan di runes Untuk rekomendasi pad terbaiknya sudah dibahas di video sebelumnya ya Semoga bisa bermanfaat ya buat Sobat Gamers Tinggalkan komentar kamu mengenai guide ini dan klik tombol lonceng Biar Sobat Gamers tidak ketinggalan info terbaru dari Gamedia See you on the next video Sampai jumpa di video